Bikin semuanya kaget. Pelatih Indra Syafri langsung ngomong gini jelang Timnas Indonesia versus Maladewa di kualifikasi Piala Asia U-22-2025. Semuanya auto kaget. Pernyataan mengejutkan Kapten Timnas Indonesia jelang versus Maladewa U-20. Gegerkan publik tanah air. Begini tanggapan jujur mantan back Timnas Indonesia soal pengaruh Martin Paes. Bikin semuanya kaget. Pelatih Indra Syafri langsung ngomong gini jelang Timnas Indonesia versus Maladewa di kualifikasi Piala Asia U-22-2025. Timnas Indonesia U-20 fokus satu persatu pertandingan di kualifikasi Piala Asia U-22-2025. Hal tersebut ditegaskan oleh pelatih Tim Garuda Muda, Indra Syafri. Tadi saya meeting dengan para pemain Timnas Indonesia U-20. Kita akan selesaikan satu persatu pertandingan lebih dulu, ke ujar Indra Syafri. Jadi, kami fokus dulu besok karena pertandingan pertama melawan Maladewa U-20. Yang kedua kontra Timor Leste U-20 dan terakhir Yaman U-20, eh jelas Indra Syafri. Kami menganggap semua tim yang bermain di sini akan merespons dengan baik dan tidak pernah menganggap tiga tim ini mana yang lebih baik dan mana yang kurang. Ungkapnya, Timnas Indonesia U-20 ditargetkan lolos ke Piala Asia U-22-2025. Untuk itu, Garuda Nusantara harus menjuarai grup F kualifikasi Piala Asia U-22-2025 atau 5 runner-up terbaik. Semua negara yang ada di grup F kualifikasi Piala Asia U-22-2025 baik. Apalagi ini kualifikasi. Semua tim pasti dalam keadaan baik, imbuh Indra Syafri. Mengenai persiapan Timnas Indonesia U-20, setelah tangga pertama kita lewati kemarin, AFF, kita sempat mengikuti turnamen di Korea Selatan melawan Argentina, Thailand, dan Korsel, ucap Indra Syafri. Lalu yang kedua kami melakukan persiapan akhir di Bali selama 14 hari dengan melakukan internal game dan simulasi pertandingan kualifikasi. Tiga hari lalu kita bergerak ke Jakarta. Kata Indra menambahkan, Indra Syafri telah menetapkan 23 pemain Timnas Indonesia U-20 untuk kualifikasi Piala Asia U-22-2024. Semuanya auto kaget. Pernyataan mengejutkan Kapten Timnas Indonesia Jelang versus Maladewa U-20. Kapten Timnas Indonesia U-20, Doni Tri Pamungkas optimistis timnya meraih hasil terbaik di Leg A nanti. Doni mengatakan, persiapan Garuda Nusantara sudah matang untuk laga tersebut. Pertandingan melawan Maladewa U-20 akan menjadi kesempatan emas bagi Timnas Indonesia U-20 untuk mencuri poin perdana. Doni mengatakan, timnya tinggal meningkatkan fokus dan mental untuk memenangkan pertandingan itu. Setelah kembali dari Korea Selatan, mungkin yang kita fokusin di minggu pertama itu dari segi fisik. Karena memang kita pertandingan besok istirahatnya cuma satu hari, jadi mungkin itu yang difokusin. Kata Doni di Jakarta, dikutip pada Rabu, 25 September 2024. Pemain Persija Jakarta itu meyakini persiapan ini bisa membawa Garuda Nusantara meraih hasil terbaik. Selain itu, Doni meminta Timnas Indonesia U-20 untuk bekerja keras memberikan yang terbaik. Yang pasti kita harus optimis untuk pertandingan besok dan semua pemain memberikan yang terbaik. Bekerja keras dan insya Allah meraih hasil yang terbaik, ujar Doni. Adapun, babak kualifikasi grup F akan berlangsung pada 25-29 Oktober 2024. Setelah bersuamaladewa, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Timor Leste, 27 September 2024, dan Yaman, 29 September 2024. Gegerkan publik tanah air Begini tanggapan jujur mantan back Timnas Indonesia soal pengaruh Martin Paes. Mantan back tengah sekaligus legenda Timnas Indonesia berbicara belak-belakan soal peran dari Martin Paes di squad Asuhan Shintayong. Dalam laga kontra Australia Martin Paes terpilih sebagai man of the match, setelah tampil gemilang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di gawang Timnas Indonesia. Hamka Hamzah mantan back Timnas Indonesia membicarakan soal peran penting jika memiliki keeper yang bagus. Hal ini merujuk dari pandangannya sebagai back tengah yang berpengalaman di Timnas Indonesia seperti turnamen Piala AFF 2010. Menurutnya, kehadiran dan peran Martin Paes ini berpengaruh besar kepada para pemain bertahan Timnas Indonesia. Mohon maaf, saya kan pernah sebagai pemain belakang, ketika keeper kita kurang maksimal, kita juga kan was-was, asal diserang jangan sampai gol, ungkap Hamka Hamzah dilansir YouTube Arya Sinulingga. Berkaca pada dirinya, sebagai back tengah yang memiliki keeper seperti Kurnia Meiga di Timnas Indonesia saat itu, contoh kayak Kurnia Meiga, saya lama bermain dengan dia, dia kokoh di bawah. Saya makin yakin pemain belakang, makin semangat, makin kuat, tuturnya. Namanya sepak bola 90 menit, gak mungkin lawan tidak ada penyerangan, sambungnya. Menurut mantan pemain PSM Makassar ini, ketika pemain depan, tengah, dan belakang masing-masing memiliki job dan maksimal.